Pemirsa indahnya Ramadan, ibadah puasa yang dijalankan selama sebulan penuh di Ramadan adalah cara Islam untuk membentuk pribadi yang mulia. Tradisi di penghujung Ramadan misalnya, banyak umat muslim yang melakukan mudi ke kampung halaman. Satu tujuan mereka adalah bersilaturahmi dengan orang tua, saudara, kerabat, tetangga hingga karib semasa kecil. Saat bersilaturahmi tersebut, mereka yang memiliki rizki berlebih biasanya juga bersedekah ke keponatan, saudara dekat atau jauh yang berjumpa atau para tetangga. Selain itu selama Ramadan juga kita ditempa dengan melakukan ibadah-ibadah lain yang diajurkan, misalnya sholah sunnah tarawih, membaca kitab suci Al-Quran hingga tuntas atau khatam, beriktikaf dan ibadah-ibadah lainnya. Semua ibadah hingga tradisi positif yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadan tersebut, sudahkah membentuk pribadi yang mulia seperti yang dibicarakan di awal paparan ini? Lantas bagaimana caranya agar kita bisa meraih pribadi mulia itu? Pemirsa indahnya Ramadan, para narasumber yang hadir hari ini akan membicarakan tentang Ramadan sudahkah jadi pribadi mulia? Simak ulasan-ulasan menarik dari berbagai sudut pandang dan saling melengkapi dari para narasumber hanya di indahnya Ramadan. Selamat mengikuti. Masih bersama dengan guru-guru kita di sini, di indahnya Ramadan dan juga saya Hilbram Dunar, tadi kita sama-sama menyaksikan sebuah tayangan bagaimana orang berbondong-bondong beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, karena memang kita berharap di Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ridho Allah yang sebesar-besarnya. Tujuannya agar setelah selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mulia. Nah, bagaimana caranya kita menjaga dan juga bisa membuat diri kita tetap menjadi mulia setelah Ramadan pada saat sudah selesai puasanya? Kita mulai kembali beraktifitas dengan guru-guru kita, berbagai macam kesibukan, Ustaz. Kalau kita melihat perintah puasa, Bismillahirrahmanirrahim, di sana ayatnya mengatakan Allah mewajibkan kita berpuasa, pemirsa TV One, La'allakum tattaquun masih ilbram, supaya kita dapat predikat takwa. Takwa ini sesuatu yang puncak sekali, tentu ini sulit, tetapi goal dari puasa itu sendiri adalah takwa itu, takwa itu. Pribadi yang mulia. Nah, apakah kemudian Ramadan kita benar-benar menghasilkan lulusan-lulusan takwa? Tentu relatif, bukan Ramadannya yang keliru. Karena itu, cara kita mengaplikasikan ibadah Ramadan itu berbanding lurus dengan hasil kita di sebelas bulan berikutnya. Bagaimana kita mengisi sebulan Ramadan penuh ini? Begitulah cara hidup kita di luar Ramadan. Maka kalau kita utuh mengisi Ramadan ini dengan nilai-nilai baik, harapannya kita bisa terbiasa. 30 hari ini kan sebenarnya membangun habit, membangun kebiasaan selama 30 hari. Pembiasaan-pembiasaan ini diharapkan kita udah mulai merdeka tuh. Merdeka dalam artian, coba deh. Bisa nggak kamu jadi orang yang mulia tanpa Ramadannya? Tanpa embel-embel Ramadannya, tapi karena pembiasaan yang kamu lakukan selama 30 hari Ramadan. Maka ini challenge buat kita semua. Ini ujian, ini latihan yang lebih berat setelah kita selesai 30 hari Ramadan. Bisa atau tidak, kita tetap bangun malam, kita tetap pergi ke masjid, kita tetap tadarus Al-Quran. Saya belum selesai nih hatam Qurannya. Nggak apa-apa, lanjutin di sebelas bulan berikutnya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Maka takwa itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Bukan proses yang temporer. Hari ini kita dapat predikat takwa karena Ramadan, besok bisa jadi kita jauh dari nilai ini. Maka takwa ini proses yang terus berlanjut dan kita harus jaga sebelah-sebelah. Bicara mengenai takwa, Gusan. Kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, lalu ujung-ujungnya bisa menjadi pribadi yang mungkin kita menyebutnya mulia ya, Gus. Tapi sudut pandang Islam sendiri melihat pribadi yang mulia, itu seperti apa? Ya, mulia dan tidak mulia yang tahu adalah si pelakunya sendiri. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, mulia dalam perspektif Islam, yaitu ketika dia bisa dalam level takwa yang disampaikan tadi itu. Jadi kalau orang bisa takwa, bisa takut kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya, itu sebenarnya esensi mulia itu sendiri. Nah, saya melihat Ramadan ini adalah kawah candera di muka. Jadi tempat pelatihan, tempat penggodokan untuk dilepaskan di luar bulan Ramadan. Kalau kita memandang Ramadan ini hanya sekedar seperti halnya, kalau ciri-ciri Ramadan berarti iklan sirup akan datang, sudah selesai-selesai dan sebagainya. Ya, lalu kita seperti biasa, itu sudah selesai. Bukan gitu ya? Bukan gitu konsepnya. Tetapi kalau misalnya kita memandang bahwa Ramadan ini adalah media kita untuk recharging. Untuk recharging diri kita agar kita tidak terlalu ngalor, tidak terlalu gedul. Lurus-lurus gitu. Nge-menggo-menggo, ada Ramadan. Ada pilih-menggo lagi, ada Ramadan. Nah, Ramadan inilah mengelurus jalan kita ini. Akan menjadi pribadi yang mulia. Oke, untuk bisa terus menjaga kemuliaan hati dan diri kita setelah Ramadan. Orientasi Ramadan adalah Allah berharap kepada kita, kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu kita harus tanamkan tanpa ada ruang tempat, tanpa ada batas ruang tempat dan waktu. Everywhere and everywhere. Yang kedua, apakah cukup sabar di situ? Oh tidak, Ramadan supaya kita menjadi orang yang mulia dan kita bisa melahirkan takwa. Harus dibarengi mampu kita ada perubahan. Apa yang kita robah? Yang kita robah adalah kejelekan, keburukan kita. Kita robah dengan Ramadan ini bisa melahirkan satu kebaikan. Ya, amin. Jadi kalau ketika abis Ramadan kita nggak bisa meningkatkan kebaikan, gagal Ramadan itu. Bukan Ramadan yang gagal. Yang kita lakukan cuma kita terjebak dengan rutinitas ritual doang. Iya, iya, iya. Tidak ada artinya. Bukan tidak ada artinya. Pahala dia dapat. Oh, pahala dapat? Pahala dapat. Yang nggak dapat apanya? Dan nilainya dari Ramadan itu untuk menjadikan berkembang itu pahala, bertambah untuk lebih baik, nggak dapat ya? Nggak dapat hikmahnya. Nggak dapat hikmahnya. Giliran diajak ibadah susah, diajak ngaji berat, diajak kebaikannya susah, giliran diajak yang berbuat maksyiat. Cepat jalan, nomor atuh. Nomor atuh. Mancing dia kuat 4 jam. Duduk di masjid 17 menit, tuh pantat 17 kali geser. Ketikamnya di sungai, ya? Ketikamnya di sungai, ya? Makanya ketik di masjid pada botak mulut, tuh. Coba, dah. Tuh itu. Makanya ada perubahan. Yang kedua, Yang kedua, Amana perubahan? Dia mampu bisa bersikap dengan manusia, dengan ahlak yang baik. Kalau kemarin sebelum Ramadan selalu berpandang negatif kepada orang, Berpersangka buruk kepada orang, Abis Ramadan, khusnuzon yang kita berikan. Kemarin kalau sama orang, kita umpamanya, Sering tekuk muka. Itu muka ditekuk 14, udah kayak dompet tanggung bulan. Dompet tanggung bulan tuh kayak? Dompet tanggung bulan kayak isinya. Udah demak kita lihat, dia model begitu. Dia masukin di kantong, udah sempit aja begitu kan. Biar katanya gak ada isinya sempit. Kenapa sempitnya? Karena urusannya banyak. Banyak utangnya. Nah, begitu pasal saya robah. Itu kita robah nih wajah kita. Katakan robah wajah kita cuma satu hari doang hidup fitri. Nah, ini penyakit kita. Bukas lama-lama sama orang, Kelatannya baik banget. Senang. Pakai cepakat cepiki. Besok aja urusan. Udah lain lagi ceritanya. Makanya ini disinilah. Menghadap berakhlak kepada manusia dengan beradaan komunikasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi, Kiai. Nah, ini yang akan kita bahas dengan guru-guru kita disini juga. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa manusiawi. Iman itu ada tingginya, kadang-kadang ada rendahnya. Takwa juga begitu. Ada tingginya, kadang-kadang ada rendahnya. Nah, jawaban dari guru-guru kita seperti apa? Tahan, tahan, Kiai. Sabar, sabar, sabar. Mungkin saya sabar juga ya. Jangan kemana-mana kami segera kembali. Terima kasih.